Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel pesona pujaan hati, jangan lupa like, sir, and subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2921, Charlie hanya tahu Sophie tidak melancarkan serangan terhadap Catfan dalam konferensi pers online. Charlie yakin dia pasti telah mencapai kesepakatan dengan Catfan. Namun, dia tidak tahu apa yang Sophie dapatkan sebagai kompensasi dari Catfan. Sekarang dia mendengar Sophie telah mendapatkan grup pengiriman Laut Shules. Charlie sangat terkejut. Tidak disangkanya Sophie, gadis ini, akan sangat kuat. Dia bisa mendapat sebagian daging dari tubuh Catfan hanya dengan satu gigitan. Ini tidak menyebarkan sebagian daging di kaki Catfan. Ini hampir sama dengan memotong salah satu kaki Catfan. Namun, Charlie juga sedikit terkejut dan bertanya kepada Nanako. Sekarang bisnis keluarga Shules benar-benar ditutup. Apakah Sophie bisa merevitalisasi bisnis ini? Nanako itu menjelaskan. Sejujurnya, saya tidak tahu bertahan apa yang bisa dilakukan Sophie. Tapi menurut saya hanya ada dua cara. Satu, memindahkan semua bisnis terkait ke luar negeri. Tetapi ini tidak baik bagi mereka. Sumber daya luar negeri memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Dan keluarga Shules belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Dan menurutku Sophie juga tidak mungkin berbicara tentang ini. Nanako menjelaskan lagi. Cara lain yang tersisa adalah mencari kerjasama. Menurut pendapat saya, cara terbaik adalah memecah grup pelayaran Laut Shules. Semua sumber daya ini terintegrasi dan terintegrasi ke tangan perusahaan lain. Keluarga Shules bisa membeli saham dan mundur ke belakang layar. Menghindari semua blokade. Pada saat ini, Autum mau tidak mau berkata. Analisis Nona itu cukup benar. Tapi menurut saya jalan kedua akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi keluarga Shules. Ini sama dengan dia membuka Walmart sendiri. Tetapi semua tokonya tutup. Mereka tidak bisa menjual ke dunia luar. Mereka hanya bisa mengangkut semua barangnya ke supermarket lain untuk bekerja sama dengan supermarket lain. Seperti Carrefour, Redmart bahkan Yonghui Supermarket. Dengan cara ini, para pesaing pasti akan menurunkan harga dengan gila-gilaan. Menekan margin keuntungan keluarga Shules. Charlie sedikit mengangguk. Bagi keluarga Shules dan Sophie, jalan pertama tidak dapat diambil. Sedangkan jalan kedua mudah dilalui. Namun membutuhkan lebih banyak pengorbanan. Nanako berkata lagi saat ini. Charlie Kun, saya pikir Anda dapat menghubungi Sophie. Anda telah menyelamatkan hidup Anda. Mungkin dia akan setuju untuk mengintegrasikan semua sumber daya di tangannya dengan Anda. Dengan demikian, Anda akan menghemat uang. Anda akan melewati masa persiapan, permulaan, dan inkubasi yang panjang. Autum, Jasmine, dan Doris terkejut saat mendengarnya. Tak satupun dari mereka yang mengira Charlie menyelamatkan hidup Sophie. Autum mau tidak mau bertanya kepadanya. Tuan Wade, Anda menyelamatkan Sophie. Charlie mengangguk. Mengulurkan dua jari. Dan berkata dengan tenang. Aku menyelamatkannya dua kali. Ya Tuhan Autum berseru. Berpikir dalam hati. Charlie menyelamatkanku hanya sekali. Dan aku sudah merasa seolah-olah aku telah sepenuhnya ditangkap olehnya. Aku sudah berpikir aku miliknya. Sophie menyelamatkan dua kali olehnya. Perasaan Sophie pada Charlie mungkin jauh lebih dalam daripada perasaanku. Jasmine berkata saat ini. Tuan Wade, kamu menyelamatkan Sophie dua kali. Menyarankan kamu berbicara dengannya tentang kerjasama. Lagi pula, dia hanya dapat menggunakan sumber dayanya untuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain dan sama-sama menang. Charlie juga sedikit terkejut. Bisnis pengiriman lautnya belum benar-benar dimulai. Tetapi grup pengiriman laut Shul sudah berskala sangat besar. Jika dia dapat mengintegrasikan sumber daya, bisnisnya bisa dimulai dengan cepat. Namun, satu-satunya hal yang menyusahkan adalah begitu Sophie bekerja sama dengannya, identitasnya pasti akan terungkap di keluarga Shulz. Bab 2922, Charlie tidak khawatir tentang dirinya sendiri jika terungkap di keluarga Shulz. Lagi pula, Seldon dan Stephen ada di tangan, dan dia sudah membunuh Falco. Jika keluarga Shulz ingin berkumpul dengannya, tidak akan ada gerakan pembunuhan yang sama sekali. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Tapi sebenarnya yang dia khawatirkan adalah Sophie sendiri. Begitu dia bekerja sama dengannya, Catfan pasti akan marah. Catfan bisa saja melampiaskan kemarahannya pada Sophie. Ditambah lagi keluarga Shulz dan keluarga Wade berseteru, dan kedua pesaing terbesar satu sama lain. Jika Sophie bekerja sama dengannya, di mata Catfan, itu sama saja dengan ekosistem keluarga Shulz sepenuhnya dan menyatu dengan musuh. Meskipun Charlie juga ingin mencari jalan pintas untuk bisnisnya, jalan pintas ini tidak dapat menempatkan Sophie dalam situasi berbahaya. Terus terang, Dalam hal ini, dia mungkin akan menyakitinya. Jadi, dia mengulurkan tangan dan berkata kepada Jasmine yang tidak mengetahui identitas aslinya. Meskipun saya dan Sophie saling kenal, bisnis saya belum berjalan sedikitpun. Bekerja sama dengannya saat ini sama saja dengan serigala putih tangan kosong. Saya tidak mau ada kesan saya menyelamatkan orang lain, lalu memaksa mereka untuk bekerja sama dengan saya. Ini terdengar seperti pencatatan moral. Setelah Jasmine mendengarkan, dia mengangguk mengerti. Dia tahu karakter Charlie. Dia tidak akan pernah menggunakan kebaikannya sebagai alat tawar-menawar untuk menegosiasikan persyaratan dengan pihak lain. Ini benar-benar bukan karakternya untuk melakukan hal seperti itu. Namun, Doris yang mengetahui identitas Charlie sebagai tuan muda dari keluarga Wade, dan dengan demikian bisa menebak pikiran Charlie yang sebenarnya. Jadi, dia berkata dengan sedikit emosi, Saya dengar, Kat Van, Patriar keluarga Shules, berbahaya dan tercelah. Demi apa yang disebut kehormatan keluarga, dia tega merencanakan pembunuhan cucu, dan cucu sekalian. Saya pikir Kat Van juga tidak akan tinggal diam jika Sophie mengambil bisnis sebesar ini. Mungkin dia akan menyerang Sophie setelah sorotan kejadian Sophie lewat. Setelah itu, Doris berkata dengan serius, Bagaimanapun, ada banyak kasus nyata orang tidak bersalah menjadi masalah karena kekayaan sejak zaman kuno. Sophie, seorang gadis yang lemah, memegang bisnis yang begitu besar di tangannya. Dia setara dengan gadis berusia 5 tahun, yang pergi jalan-jalan di tengah malam dengan jutaan uang tunai di tangan. Dan dia mungkin tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan berpengaruh. Kata-kata Doris yang membuat Charlie sedikit khawatir. Dia tahu apa yang dikatakan Doris benar. Kat Van didesak oleh Sophie. Jadi dia memilih untuk mengorbankan kakinya untuk menenangkan keadaan. Namun, ketika kejadian ini terjadi secara bertahap dan tidak menjadi perhatian masyarakat lagi, Kat Van, yang kehilangan kaki pengiriman lautnya, yang merasa semakin tidak nyaman, dia akan berusaha mendapatkan bisnis ini kembali. Saat itu, Sophie pasti akan menghadapi bahaya besar. Jika melihatnya seperti ini, bekerja sama dengan Sophie tentu saja tidak merugikannya. Justru mungkin akan melindunginya sampai batas tertentu. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat serius. Kalau begitu, musim gugur tetap berjalan sesuai rencana awal. Apakah kita akan bekerja sama dengan Sophie atau tidak? Pertama-tama kita harus menyelesaikan pendaftaran perusahaan, lisensi aplikasi, dan integrasi sumber daya. Jika ini tidak selesai, meskipun kita mendapatkan sumber daya Sophie, kita tidak akan dapat menggunakannya. Aku akan bekerja sama dengan Sophie untuk menjajakan kerja sama. Bab 2923. Sementara itu, Sophie juga menghancurkan bisnis transportasi laut. Meskipun potongan kue ini sangat besar, saat ini dalam keadaan dipegang di tangan tetapi tidak bisa dimakan. Bagaimanapun, seluruh bisnis keluarga Shoes telah ditutup. Dia belum dapat mengoperasikan sumber daya ini. Dia sangat ingin bertemu Charlie, memberi tahu-tahuni tentang masalah ini. Dia juga ingin mencoba bekerja sama dengan Charlie untuk memanfaatkan sumber daya miliknya. Namun, dia juga khawatir Charlie akan merasa kesal terhadap keluarga Shoes dan dirinya sendiri. Ayahnya dan bahkan keluarganya sudah lama menentang keluarga Wade, dan bahkan mungkin tidak dapat dipisahkan dari kematian orang tua Charlie. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan rencana selanjutnya sekarang. Untungnya, Shoes Sipping Group baru saja mengganti nama menjadi namanya sendiri. Dia menganggap masih punya waktu untuk membuat rencana jangka panjang. Saat ini, Kat Van telah memberikan perintah kepada Jami, kakaknya. Kat Van meminta Jami mencari tahu apa saja yang dia katakan dan bagaimana dia berencana mengoperasikan grup pengiriman laut keluarga Shoes. Kat Van sangat takut. Sophie akan menyerang saat setrika masih panas dan langsung menjual aset seluruh Shoes Sipping Group. Jika hal ini terjadi, dirinya benar-benar tidak dapat pulih. Bagaimanapun, grup tersebut sekarang berada di bawah nama Sophie. Semua sumber daya serta properti berada di bawah kendalinya. Jika Sophie menjual grup tersebut, tidak ada yang akan menghentikannya. Keluarga Shoes dilarang untuk terus menjalankan bisnis ini. Namun mereka tidak dilarang untuk menjual aset. Oleh karena itu, jika Sophie mengubah grup pengiriman laut menjadi uang dan menyimpannya di rekeningnya sendiri, maka Kat Van tidak mungkin mendapatkan uangnya kembali. Dia harus menebus seluruh grup pelayaran laut yang dijual oleh Sophie. Karena Jami sudah mendapatkan perintah orang tua itu, dia langsung mendatangi Sophie pagi-pagi sekali. Mencoba yang terbaik untuk menanyakan rencana Sophie selanjutnya, dia bahkan mengusulkan agar dia dapat menangguhkan sementara beberapa bisnis di tangannya, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk membantu Sophie menjalankan Ocean Shipping Group dengan baik. Dalam kata-katanya, Sophie adalah adik perempuannya. Sekarang bisnis ini telah menjadi miliknya. Tidak peduli apakah itu berkah atau kutukan. Sebagai kakaknya, dia harus berdiri dan membantu adik kecil mengurus bisnis tersebut. Keluarga kakek Dun sangat mengagumi sikap Jami. Mereka menganggap Jami sangat ingin berdiri di belakang adiknya dan mendukungnya. Tetapi hanya Sophie yang tahu apa yang dikatakan kakaknya bukanlah keinginannya sendiri. Pertimbangan kakaknya juga membuatnya merasa sangat cemburu dan cemas. Sekarang, dia takut dia tidak akan bisa mempertahankan bisnis yang akhirnya dia menangkan. Oleh karena itu, dia sangat ingin bertemu Charlie. Dia ingin bertanya dan bertanya apakah Charlie punya saran bagus. Namun, dia tidak tahu apakah Charlie ingin bertemu dengannya atau tidak. Setelah mendaftar, dia memberanikan diri dan bertanya pada Charlie melalui WeChat. Dermawan, apakah kamu punya waktu untuk bertemu denganku? Charlie tiba-tiba menerima WeChat Sophie dan tidak bisa menahan sedikitpun kejutan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Sophie ingin bertemu dengannya, dia yakin itu terkait dengan Shoals Ocean Sipping Group. Jadi Charlie menjawab, bagaimana nanti? Sophie buru-buru berkata, tidak masalah. Aku tidak tahu mana yang lebih nyaman untuk bertemu NGONGSUAN. Charlie berpikir sejenak. Lalu berkata, pergilah ke Sangrila. Saya akan memberi kamu kontak Yahiko itu. Katakan kamu ingin mengunjunginya di Sangrila. Kamu bisa langsung masuk ke dalam ruangan. Aku akan ke sana bertemu denganmu. Charlie juga yakin Sophie pasti sedang menonton secara ketat oleh keluarga Shoals. Jika dia bertemu dengannya di luar, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa lepas dari mata dan telinga Catvan. Oleh karena itu, lebih baik Sophie datang langsung ke Sangrila. Jika tidak ada Ito Yuhiko yang kebetulan tinggal di Sangrila, kedatangan Sophie ke properti keluarga Wade pasti akan menimbulkan kewaspadaan Catvan. Namun, hanya karena Yahiko menginap di sini, sangat masuk akal Sophie datang menemui Yahiko. Catvan pasti tidak akan meragukannya. Lagi pula, Sophie sekarang ingin mencari jalan keluar untuk grup pelayaran lautnya. Sangat wajar dan logis mengunjungi Yahiko Ito untuk membahas kerjasama. Semakin logis, semakin Catvan memahami kewaspadaannya. Bab 2924. Selain itu, Sangrila adalah wilayah Isak. Informan Catvan tidak akan pernah bisa masuk. Catvan tidak mungkin mengetahui siapa sebenarnya yang ditemui Sophie saat berada di Sangrila. Hari sudah siang, mobil yang tersambar petir di pemakaman Gunung Phoenix masih menimbulkan banyak gunjingan di masyarakat. Namun, tidak ada yang menghubungkan kejadian ini dengan Falco. Apalagi Catvan tidak tahu sama sekali bahwa Falco, yang sangat dia duga, sudah berubah menjadi bubuk. Menjelang siang, polisi mengeluarkan pemberitahuan orang hilang. Berdasarkan mobil yang disambar petir di Gunung Phoenix kemarin, mereka menemukan informasi registrasi kendaraan tersebut. Karena mobil itu milik perusahaan persewaan mobil, polisi menemukan informasi pemilik mobil tersebut. Berkat sistem nama asli yang kuat di Tiongkok, Falco tidak dapat menyembunyikan identitasnya saat menyawa mobil. Dokumen yang dia berikan kepada perusahaan persewaan mobil adalah paspor Inggrisnya sendiri. Oleh karena itu, polisi Aorus Hill segera mendapat petunjuk penting. Mobil yang disambar petir tadi malam disewa oleh seorang Inggris bernama Falco. Namun, hanya puing-puing mobil yang ditemukan di tempat kejadian. Tidak ada jejak Falco yang ditemukan. Jika mobil tersambar petir, harus menemukan orang yang mengendarainya. Oleh karena itu, polisi Aorus Hill telah mencari petunjuk Falco pagi ini. Polisi memeriksa video semua rekaman pengawasan dan menemukan Falco memang mengendarai mobil ini tadi malam. Jauh-jauh dari kota Aorus Hill sampai di Gunung Phoenix. Petunjuk ini membuat polisi lebih fokus pada keberadaan Falco. Alur pengembangan masalah ini adalah, Falco melaju ke Gunung Phoenix lalu mobil itu disambar petir dan terbakar menjadi cangkang kosong. Dan Falco menghilang. Mereka sangat curiga Falco mati dengan cara yang aneh dan tragis seperti penjaga keamanan di kuburan sebelumnya. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan keberadaannya. Oleh karena itu, sementara polisi mengatur pasukan polisi untuk melakukan pencarian menyeluruh di sekitar Gunung Phoenix, mereka juga mengikuti proses penanganan kasus normal dan mengeluarkan pemberitahuan orang hilang. Mengumumkan informasi pribadi Falco dan pada saat yang sama meminta petunjuk berharga dari publik. Setelah perintah permintaan petunjuk ini dikeluarkan, tidak terlalu menarik perhatian masyarakat. Lagi pula, bagi orang biasa, Falco adalah orang yang belum pernah mendengar dan melihat. Tidak ada yang peduli dia hidup atau mati. Namun, berita ini dengan cepat diketahui oleh informan keluarga Schulz. Saat ini, Cat Van sedang melakukan percakapan rahasia dengan Henderson di ruang kerja. Henderson saat ini adalah master paling kuat di keluarga Schulz. Itu juga kartu terus terakhir Cat Van. Jika Henderson juga pergi, Cat Van tidak memiliki master lain yang bisa diandalkan. Henderson berinisiatif berdiskusi dengan Cat Van. Untuk keseluruhan tentang Falco, dia berkata kepada Cat Van, Tuan, Apakah Anda meminta Falco membunuh Holden setelah dia membunuh pria misterius itu? Itu benar. Cat Van tidak menyembunyikan apapun di depan Henderson. Dan berkata, Holden telah menjadi seniman bela diri bintang 4. Jika dia tidak dapat digunakan olehku, itu akan menjadi masalah besar. Aku tidak bisa membiarkan bahayanya tersembunyi. Henderson berkemah dan berkata, Tuan, ada yang ingin saya lakukan. Cat Van mengangguk dan berkata, Dia sudah tua, tapi tidak perlu terlalu sopan. Henderson berkata dengan serius, karena Holden dapat menjadi seniman bela diri bintang 4, pasti ada beberapa peluang. Mungkin dia telah menguasai beberapa metode tinju internal yang baru. Karena Falco pandai menggunakan cacing parasit, dia pasti menguasai cacing itu. Menurut pendapat saya, mungkin juga meminta dia menghabiskan sedikit waktu untuk mencoba memaksa Holden menyerahkan metode menghancurkannya. Bab 2925, bagi Henderson, yang juga seorang pejuang, setelah dia mendengar Holden telah menjadi prajurit bintang 4, dia terpesona jauh di lubuk hatinya. Namun, ada kesulitan yang tak terhitung banyaknya dalam seni bela diri, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk mencapai prestasi besar. Untuk menjadi prajurit bintang 2, seseorang membutuhkan bakat yang sangat tinggi dan dukungan sumber daya yang besar. Sedangkan untuk petarung bintang 3, hanya ada beberapa yang sporadis. Ada pun seniman bela diri bintang 4, saat ini hanya Holden yang diketahui. Jadi Henderson tahu betul bahwa Holden pasti telah menemukan beberapa peluang besar. Kemungkinan terbesarnya adalah dia telah menemukan metode tinju internal yang lebih baik. Oleh karena itu, dia juga menginginkannya. Tapi dia juga sangat memahami. Meskipun metode tinju internal Holden tidak lengkap, itu adalah rahasia banyak keluarga. Tidak mungkin dia memata-matai. Namun saat ini, ada peluang bagus. Tuan Schultz merekrut Falco, seorang ahli seni racun. Meskipun dia tidak kuat, dia menguasainya dengan terampil. Bisa membunuh orang tanpa terlihat. Justru karena inilah dia meminta Tuan Schultz untuk meminta Falco memaksanya mendapatkan metode menembusnya dari Holden. Pada saat ini, Catfan berkata dengan sedikit prihatin, saya tidak tahu sekarang apakah teknik cacing parasit Falco dapat membunuh prajurit bintang 4. Kekuatan prajurit bintang 4 tidak dapat diduga. Henderson berkata, Tuanku, Anda tidak tahu. Di mata kami orang-orang seni bela diri, cacing parasit seperti senapan mesin ringan, termasuk jenis yang tidak memandang etika bela diri sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat master seni bela diri, mereka tidak dapat menahan senapan mesin ringan dari jarak dekat. Cacing parasit Falco tidak kalah dengan senapan mesin ringan. Oh, Catfan berkata dengan heran. Menurut apa yang kamu katakan, Falco benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan metode inovatif Holden. Bisakah keluarga Schultz saya juga menggunakan metode ini untuk membangun sekte dan langsung membuat sekte seni bela diri? Henderson berkata dengan penuh semangat. Sangat mungkin. Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan dengan bersemangat. Saat ini, keluarga seni bela diri semuanya terikat oleh hubungan darah. Metode ini tidak akan pernah mengingatkan mereka pada orang luar. Ini juga membatasi skala maksimum yang dapat dicapai oleh keluarga seni bela diri. Selain itu, masih banyak praktisi bela diri yang ingin mendapatkan metode magmatisme yang mendalam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika keluarga Schultz mendapatkan metode pemanasan yang lebih baik, dapat menggunakannya untuk menarik murid. Saya tidak berani jamin, tapi sangat mudah merekrut ribuan murid. Katvan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan serius, kalau begitu, Anda, Tuan Henderson, akan mengurus sekte ini. Semua akan menjadi murid dan cucu Anda. Bagi saya, hanya ada satu persyaratan. Sekte ini harus dipertahankan dari generasi ke generasi. Bekerja untuk keluarga Schultz. Mendengar ini, Henderson mundur dua langkah, berlutut dengan satu kaki, dan dengan sungguh-sungguh berjanji, Tuan, jangan khawatir. Saya akan setia kepada keluarga Schultz dengan sepenuh hati, Jika saya memiliki kesempatan memulai sekte atas nama keluarga Schultz, saya pasti akan melayani Anda. Melayani keluarga Schultz akan menjadi satu-satunya tujuan seluruh sekte. Katvan sangat puas dengan pernyataannya. Mempekerjakan setengah dari keluarga Harker dengan kehilangan darah kali ini selalu membuatnya sangat kesal. Oleh karena itu, dia juga menambahkan memiliki kekuatan yang benar-benar menjadi miliknya. Dalam hal ini, dia dapat menghemat biaya dan tidak perlu dikendalikan oleh orang lain. Bab 2926 memikirkan hal ini. Dia mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, saya akan menelpon Falco. Jika dia bisa mendapatkan metode improvisasi Holden, saya akan memberikan 50 juta lagi. Setelah berbicara, Katvan langsung menelpon Falco. Namun, terdengar suara di ujung telepon. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa menerima panggilan. Silakan hubungi beberapa menit lagi. Katvan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Dan berkata, Falco ini, dia susah dihubungi. Selama berada di Aorus Hill, dia beristirahat di pemakaman setiap hari. Membuatnya sulit dihubungi. Henderson menggema dari samping. Tuan, orang-orang seperti ini umumnya memang senang menarik diri. Dan cacing parasit Falco memakan otak manusia untuk bertahan hidup. Dia sangat jahat. Saya kira dia bisa hidup lebih sehat di lingkungan kuburan. Saat dia sedang berbicara, pengurus rumah tangga Arrington berlari terengah-engah. Dan berkata dengan gugup, Tuan, Ada kabar tidak baik. Katvan mau tidak mau bertanya. Apa yang terjadi? Ada apa? Arrington menyerahkan ponsel ke Katvan. Dan berkata, Tuan, tolong baca pemberitahuan orang hilang ini. Katvan meliriknya. Dan ada foto dan nama Falco pada pemberitahuan orang hilang. Setelah dia melihat isinya dengan jelas, penglihatannya menjadi gelap. Arrington buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Mencubitnya dengan kuat untuk sedikit memperlambatnya. Katvan berkata dengan suara gemetar. Falco juga hilang. Ya, Arrington berkata dengan ekspresi yang sangat tertekan. Polisi menemukan mobil yang disewanya rusak di sambar petir. Tetapi dia tidak ditemukan. Sekarang polisi sedang mencari petunjuk di mana-mana. Jantung Henderson berdetak kencang. Dia juga ingin melihat berita itu. Jantungnya benar-benar dingin dalam sekejap. Baru saja aku berharap Falco dapat membunuh Holden dan mendapatkan metode merusak Holden. Tetapi sebelum mimpi indah itu terwujud, Falco menghilang di Aorus Hill. Katvan tidak tahan sekarang. Dia berjongkok dengan sangat lemas. Aorus Hill kota yang tidak besar, itu lubang hitam. Bahkan Falco dapat dilipat. Apa yang tersembunyi di dalam kota ini? Apa? Arrington membantu di belakang. Dan berkata dengan prihatin. Tuan, tahan marah dulu. Falco tidak dapat dihubungi sekarang. Dan kita belum mengetahui situasi akuratnya. Kita harus menunggu informasi akurat. Katvan mengulurkan tangan dan berkata dengan sedih. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama. Kita mengharapkan keajaiban sejak Stephen menghilang. Tapi sampai sekarang tidak ada petunjuk. Lalu Sheldon juga menghilang dan menguap. Dan sekarang Falco tinggal tersisa Carvalho. Arrington berkata, Tuan, mengapa Anda tidak menelpon Carvalho dan meminta membantu Anda mencari tahu apa yang terjadi? Dia orang tua dengan sedikit kekuatan ofensif. Dia bertindak sangat hati-hati. Dia tidak mungkin mengalami kecelakaan. Ya, Catvan segera mengangguk. Dan berkata, Carvalho tidak pernah ingin mendapatkan masalah. Dia selalu menghindari semua risiko. Dengan gaya bertindaknya, Dia pasti tidak akan menghadapi bahaya apapun. Saat dia berbicara, Dia menelpon Carvalho dengan tangan gemetar. Tapi yang mengejutkannya, Ada suara yang sama di ujung telepon. Maaf, Nomor yang Anda tuju tidak bisa menerima panggilan. Silakan hubungi beberapa menit lagi. Bab 2927. Saat mendengar suara di ujung telepon Carvalho, Catvan sangat ketakutan hingga hampir jatuh. Falco tanpa memandang bulu membunuh orang tak bersalah di mana-mana. Wajar saja dia menghilang. Siapa sangka Carvalho, Pria berusia 100 tahun yang tidak pernah membunuh, Juga akan menghilang. Dia tidak bisa menahan rasa gemetar. Mungkinkah, Mungkinkah pria itu? Bahkan pria berusia 100 tahun. Arrington menyeka keringat dinginnya. Dan berkata, Tuan, Mobil Falco disambar petir. Petir, Catvan mengerutkan kening. Merenung sejenak. Mengangguk dan berkata, Orang tua ini dapat menghitung dan menghitung. Mungkin dia berada dalam bahaya saat menghitung dengan benar. Jadi dia mungkin melarikan diri lebih awal. Saat dia mengatakan itu, Dia menghela nafas dalam-dalam. Dan berkata, Terlepas apakah lelaki tua ini hidup atau mati. Menurut pendapat saya, Tidak mungkin saya menggunakannya lagi. Falco mungkin sudah hancur. Saya tidak memiliki andalan lagi. Arrington bertanya, Tuan, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Catvan kegelapan dan kekejian. Saya tidak tahu. Pada saat yang sama, Sofi datang ke Sangrila dengan alasan mengunjungi Yahiko itu. Adik perempuan Yahiko, Emi Ito, Datang ke lobi hotel untuk menyambutnya secara langsung. Lalu membawanya ke kamar Yahiko. Namun, Saat ini Yahiko sedang menikmati pijatan di pusat spa. Orang yang menunggu untuk bertemu Sofi di kamarnya tidak lain adalah Charlie. Emi Ito membunyikan bel pintu. Lalu mendorong pintu masuk. Dia berkata kepada Charlie dengan hormat, Tuan Wade, Nona Shules ada di sini. Charlie mengangguk. Terima kasih, Nona Ito. Emi Ito berkata, Sama-sama, Tuan Wade, Jika tidak ada hal lain, Saya mundur dulu. Anda bisa berbicara dengan Nona Shules. Setelah itu, Emi melangkah mundur dan menyilakan Sofi masuk. Sejak Sofi mengikuti Emi Ito ke bagian ruang tamu, Detak jantungnya terus bertambah cepat. Sekarang, Melihat Charlie duduk di sofa, Detak jantungnya sudah sangat cepat. Dia membungkuk pada Charlie dengan gugup dan bersemangat, Dan berteriak, Dermawan. Charlie sedikit tersenyum, Dan setelah mengundangnya untuk duduk di sofa, Charlie bertanya padanya, Bagaimana perasaanmu dua hari ini? Sofi buru-buru berkata, Bagus sekali. Terima kasih Dermawan atas perhatianmu. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, Saya mendengar kamu meminta Shules Sipping Group dari kakekmu. Ya, Sofi berkata, Kamu memintaku menjadi patriar keluarga Shules dalam waktu tiga tahun. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya, Tetapi bagaimanapun juga, Saya harus mengambil langkah pertama. Charlie setuju dan berkata, Kamu melakukan langkah ini dengan sangat baik. Dan untukmu, Itu sudah memaksimalkan minatmu. Sofi tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan berkata, Terima kasih Dermawan atas pujiannya. Charlie bertanya padanya, Lalu apa rencanamu selanjutnya? Grup pelayaran laut keluarga Shules saat ini dilarang beroperasi. Jika kamu tidak segera menemukan jalan keluar, Bisnis ini mungkin akan jatuh ke tanganmu. Bab 2928 Ya, Sofi berkata, Saya memang sangat ingin bertemu dan bersandar dengan Dermawan. Sebenarnya, Saya berencana menjual seluruh Shules Sipping Group untuk mendapatkan uang tunai. Saya akan menggunakan dana ini untuk melakukan bisnis lain. Tapi aku membengkokannya lagi, Kalau aku menjual grup pengiriman laut keluarga Shules, Kakekku pasti akan membenciku habis-habisan. Dan seluruh keluarga Shules akan menganggapku sebagai musuh. Dalam hal ini, Saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan menjadi patriar keluarga Shules. Charlie mengangguk dan berkata, Kamu benar. Kalau kamu menjual seluruh Shules Sipping Group, Itu setara dengan mendapatkan kompensasi dalam jumlah besar dan memutuskan hubungan dengan keluarga Shules. Sofi bertanya, Apakah Dermawan punya saran bagus? Charlie berkata, Saya sedang bersiap memulai bisnis transportasi laut. Saya memiliki cukup dana di tangan saya. Tetapi saya kekurangan sumber daya yang sudah jadi. Jika kamu tertarik, Kita dapat mendirikan perusahaan patungan bersama. Kamu dapat membawa semua sumber daya grupmu dan akan menjadi pemegang saham. Sofi bertanya dengan gembira, Apakah saya akan bekerja sama langsung dengan Anda? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, Tetapi saya tidak ingin mengumumkan identitas saya untuk saat ini. Perusahaan pelayaran laut ini harus membuat cangkang perusahaan baru secara terpisah. Informasi pribadi saya tidak akan muncul di perusahaan ini. Sofi tahu Charlie selalu tidak ingin menonjolkan dirinya. Jadi dia berkata, Dermawan Tunggal mengucapkan satu kata, Saya akan segera mengintegrasikan semua sumber daya, Dan melayani Dermawan dengan sepenuh hati. Charlie berkata dengan serius, Saya tidak ingin kamu bekerja sama dengan saya hanya karena saya menyelamatkan kamu. Ini adalah kemitraan. Kita harus mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita tidak boleh membiarkan pihak lain berkontribusi murni. Charlie berkata lagi, Saya akan berinvestasi 10 miliar dolar AS dalam bentuk tunai. Dan pada saat yang sama menggunakan semua sumber daya yang dapat saya integrasikan sebagai ekuitas. Dan di pihakmu, integrasikan seluruh grup pengiriman laut keluarga Shuls ke dalam perusahaan yang baru didirikan. Saya 51 persen, Dan kamu 49 persen. Jika kamu yakin siap bekerja sama dengan saya, Saya akan mulai membuat pengaturan selanjutnya sekarang. Sophie berkata tanpa ragu, Saya bersedia. Charlie mengangguk, Dan berkata dengan serius, Kalau begitu, Aku akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan inisiatif. Saat dia berbicara, Dia mengambil ponselnya, Menelepon Isaac, Dan berkata, Isaac, Bawakan ponsel Karvalho. Isaac dengan cepat mengitari ponsel yang dimatikan. Charlie mengambil telepon, Menyalakan daya secara langsung, Menemukan informasi kontak Catvan, Dan berkata kepada Sophie, Aku akan menelpon kakekmu sekarang. Sophie bertanya kepadanya, Dermawan, Kamu, Kamu menelpon kakekku. Charlie tersenyum dan berkata, Dia sangat ingin menemukanku, Maka aku akan memenuhi keinginannya. Jadi, Saat Catvan menggaruk-garuk kepalanya tentang situasi di depannya, Charlie langsung menekan tombol panggil di depan Sophie dan Isaac. Catvan, Yang dalam keadaan putus asa, Tiba-tiba melihat Karvalho menghubunginya. Dia sangat gembira, Dia berkata tanpa sadar, Saya pikir tidak akan terjadi apa-apa pada Karvalho. Dia orang yang sangat cerdas. Jika dia mencium sedikit bahaya, Dia akan segera kabur. Setelah selesai berbicara, Dia segera mengangkat telepon dan bertanya, Paman Mason, Kemana saja kamu. Aku mencarimu sepanjang pagi ini tapi tidak bisa menemukanmu. Charlie mencibir di ujung telepon, Dan mengejek, Tidak perlu mencarinya, Dia sudah di bawah kendaliku. Kata-kata Charlie membuat jantung Catvan berdetak kencang, Dan dia hampir menjatuhkan ponselnya ke lantai. Setelah beberapa saat, Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dan siapa bertanya dengan ragu, Kamu, kamu. Charlie berkata sambil tersenyum, Tuan Shules, Anda telah menghabiskan begitu banyak usaha Dan mengirim begitu banyak orang ke Awarus Hill Untuk menemukan keberadaan saya. Saya benar-benar tersanjung, Jadi saya menelpon Anda untuk menyapa. Bab 2929, Catvan awalnya berpikir Carvalho mungkin telah melihat bahaya sebelumnya. Jadi dia melarikan diri dari langit. Tetapi tidak disangkanya penelepon itu ternyata adalah orang misterius yang telah lama dia cari. Dia sangat ingin menemukan dan membunuh orang ini. Tetapi orang misterius ini mengetahui niatnya dan dia tiba-tiba meneleponnya. Pada saat ini, Catvan bertanya dengan sangat gugup. Apa maumu? Charlie tertawa. Apa mauku? Tidak peduli apa. Saya telah menyelamatkan Sophie, Jami, Dan cucu perempuan Anda. Saya seharusnya dapat dianggap sebagai dermawan keluarga Shules Anda. Bagaimana saya bisa melakukannya dengan pikiran buruk? Ini tidak lebih dari kekaguman saya terhadap nama patua Shules sejak lama. Saya ingin mendasarkan pada patua Shules sambil minum anggur. Kamu, Catvan panik dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Dan kita tidak memiliki permusuhan dan permusuhan. Apa yang akan kamu lakukan? Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Shules, saya tidak akan melepaskanmu. Saya menelepon bukan untuk berdamai dengan Anda. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa sebelum hari ini, Anda telah mencoba melawan saya. Dan Anda sengaja mencariku. Tapi setelah hari ini, aturan mainnya berubah. Sekarang, giliranku yang menemukanmu. Saya harap Anda bersembunyi dengan baik di Sudbury. Dan jangan sampai saya menemukan Anda terlalu mudah. Karena kalau begitu, permainannya tidak akan menarik. Charlie langsung menutup telepon. Lalu mematikan telepon Carvalho. Saat Charlie mematikan telepon, Sophie di dekatnya sangat terkejut dan tidak bisa berbicara. Tetapi Isaac tidak mau bertanya, Tuan, apakah Anda akan menyelesaikan masalah dengan Catvan? Bagaimana mungkin? Charlie tersenyum. Dan berkata sambil bercanda. Kalau aku mendatangi Catvan dan menyelesaikan skor sekarang, bukankah aku hanya membuang-buang uang untuk anak-anaknya yang tersisa dan keluarga WD? Setelah itu, Charlie berkata lagi, Jika saya membunuh Catvan sekarang, saya tidak akan mendapatkan keuntungan yang berarti. Tetapi saya akan memenuhi keinginan keluarga Shules yang menunggu untuk berpisah dari keluarga inti dalam mimpi mereka. Mereka menuai keuntungan dari menjadi seorang nelayan. Sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya tidak akan bodoh melakukan hal seperti itu. Isaac bertanya dengan bingung. Lalu mengapa Anda mengatakan itu pada Catvan? Charlie berkata sambil tersenyum. Ini hanya untuk menakut-nakuti dia. Anjing tua ini memanipulasi boneka di belakang punggungnya sepanjang hari. Ketika sesuatu terjadi pada boneka itu, dia berpikir bahwa memotong benang akan menutupi risikonya. Mulai sekarang, hal-hal baik seperti itu tidak akan ada lagi. Charlie tersenyum main-main dan berkata, Percaya atau tidak? Orang tua ini mungkin sudah terkejut sekarang. Aku percaya itu. Isaac berkata sambil tersenyum. Falco dan Carvalho keduanya hilang. Dan Anda mengatakan ingin menyerangnya. Dia pasti ketakutan setengah mati. Charlie berkata sambil tersenyum. Aku menelponnya hanya untuk memukulnya dan menekannya. Isaac mengangguk dan tersenyum. Aku rasa dia akan melarikan diri dari Sudbury dengan ekor di antara kedua kakinya hari ini. Charlie berkata dengan tenang. Saya pikir masalah terbesarnya sekarang adalah dia tidak tahu harus kemana melarikan diri. Jika dia tinggal di pedesaan, dia dapat dengan mudah ditemukan dimanapun dia berada. Meskipun lebih aman pergi ke luar negeri untuk menghindari pusat perhatian, dia sama sekali tidak berani melarikan diri. Isaac bertanya dengan bingung. Mengapa? Bab 2930. Charlie bertanya balik. Kalau kamu seorang kaisar kuno, apakah berani meninggalkan negaramu? Isaac segera mengerti arti kata-kata Charlie. Dan tiba-tiba menyadari. Tuan muda, saya mengerti maksud Anda, Catvan. Posisi patriark. Pasti membuat banyak orang mengincarnya. Dalam situasi saat ini, Catvan tidak akan pernah berani meninggalkan China. Ya, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Catvan memiliki lima putra. Yang tertua dan yang kedua ada di tanganku. Ada tiga yang tersisa. Ketiganya pasti sedang menantikan mewarisi tahta. Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata lagi, Awalnya, ketiga orang ini mungkin tidak memiliki ide seperti itu. Tetapi dengan hilangnya anak tertua dan anak kedua, pasti ada pemikiran di masing-masing dari mereka bahwa mereka juga memiliki kesempatan ilusi mewarisi kekuatan besar. Juga termasuk cucu Catvan. Generasi muda itu juga pasti berharap dapat memonopoli kekuatan keluarga Schultz. Jadi, Catvan tidak akan pernah meninggalkan China kecuali benar-benar diperlukan. Begitu dia pergi, kemungkinan besar dia tidak akan pernah kembali dalam hidup ini. Dalam keluarga kerajaan kuno, banyak anggota keluarga kerajaan yang diasingkan secara permanen. Alasannya karena penguasa tidak ingin orang tersebut kembali dan mengancam kekuasaannya. Bahkan di zaman modern ini, ada beberapa insiden upaya merebut tahta di luar negeri. Biasanya Presiden pergi ke luar negeri untuk berkunjung, kemudian melancarkan kudeta di dalam negeri. Alhasil, mantan Presiden itu hanya bisa mengasingkan diri. Oleh karena itu, jika Catvan meninggalkan China pasti menjadi awal pemecatannya. Sophie terdiam, menatap Charlie sebentar, dan kemudian bertanya, Dermawan, apakah kamu menelpon kakekku untuk memaksanya meminta bantuanku? Ya benar, Charlie mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, kakekmu pasti merasa sangat tidak aman sekarang. Dia tidak memiliki ahli yang kuat untuk melindunginya. Apakah itu Sudbury, di Eastcliff, atau di kota-kota lain di negara ini? Sulit menjamin keselamatan dirinya sendiri. Dia telah memegang kekuasaan keluarga Sulz dan tidak mau melepaskannya. Dia tidak akan berani pergi ke luar negeri. Satu-satunya pilihan adalah berdamai. Setelah jeda, Charlie mengguncang telepon yang dimatikan di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, tapi saya baru saja mengucapkan kata-kata kasar. Lalu saya mematikan telepon ini. Dia ingin berdamai, tapi dia tidak bisa menghubungiku. Satu-satunya cara adalah menghubungimu. Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata lagi, jika dia benar-benar ingin berdamai denganmu, maka kamu harus segera menyetujuinya. Kamu jangan berbicara terlalu kasar. Katakan saja padanya bahwa kamu akan mencoba yang terbaik, tetapi kamu tidak yakin bisa membujukku. Sophie ragu-ragu sejenak, dan bertanya kepadanya, Dermawan, apakah kamu khawatir setelah kita bekerja sama dalam transportasi laut, dia akan maju untuk menghalangi saya? Itu benar. Charlie berkata dengan serius. Bisnis pengiriman laut keluarga Shules, dalam keadaan normal, memiliki nilai pasar setidaknya 300 hingga 400 miliar yuan. Bahkan jika menghadapi kesulitan sekarang, jumlah total aset tetap yang sebenarnya setidaknya 200 miliar yuan. Kakekmu sudah menyerahkan kue sebesar itu kepadamu. Dia ingin kamu tetap menyimpannya daripada kamu memakannya dengan pisau dan garpu. Begitu kamu dengan seluruh Shules Sipping Group datang bekerja sama denganku, di matanya, itu sama saja dengan menjual tanah ayahmu. Dan kamu pasti telah menyentuh punggungnya. Kamu dianggap berbalik melawannya. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. Tapi kamu dapat yakin, setelah kamu setuju menjadi perantara untuknya, kamu tidak perlu khawatir dia akan berbalik. Karena aku tidak punya waktu untuk mengawal bisnis ini untuk sementara waktu. Menelepon dan mengancam akan menemukannya hanyalah sebuah tembakan yang salah. Jadi, dia aman untuk waktu yang singkat. Setidaknya aku tidak akan menyentuhnya. Dan dia pasti akan mengaitkan rasa aman ini denganmu. Dia akan merasa bahwa itu sepenuhnya karena bantuanmu. Pada saat itu, dia akan menganggapmu sebagai jimatnya. Kalau dia berani menghentikanmu mengambil alih grup pelayaran laut keluarga Shules, dia akan berhadapan denganku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!